Halo Sobat Asil Liga, kembali lagi sama Admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai berita terbaru dari Arema FC Eits, kalau Aremania jangan lupa subscribe channel ini Karena channel ini bakal update informasi menarik seputar Arema FC setiap harinya Oke, langsung aja kita bahas bos Setelah berhasil meresmikan ketiga pemain barunya Yaitu Diego Michel, Renzi Yamaguchi, dan Adil Sonmarina Dan kini dikabarkan Gilang Juragan 99 akan meresmikan kembali satu striker barunya Untuk skuad Singoedan pada musim ini Setelah dapat dipastikan gagal menambahkan pemain asingnya yang bernama Andri Klaro Dan kini Arema FC langsung bergerak cepat untuk mencari penggantinya Dan menurut kabar yang beredar, striker incaran Arema FC tersebut gagal bergabung dengan skuad Singoedan Dikarenakan adanya permasalahan dokumen pada klubnya di Liga Portugal Untuk mengatasi hal tersebut, Arema FC langsung bergerak cepat bos Menurut berita yang beredar, Arema FC langsung menghubungi striker lainnya Yang sama-sama bermain dengan Andri Klaro di klubnya, yaitu Carlos Fortes Arema FC pada saat ini memang masih membutuhkan striker tambahan untuk mempertajam di lini depannya Andri Klaro dan Carlos Fortes tentunya memiliki beberapa perbedaan Yang dimana Carlos Fortes bisa dibilang merupakan pemain yang cukup muda jika dibandingkan dengan Andri Klaro Carlos Fortes berusia 26 tahun, sedangkan Andri Klaro berusia 30 tahun Dengan keputusan Arema memilih Carlos Fortes tentunya sudah sangat tepat Dan berdasarkan statistiknya, yang dimana Andri Klaro dapat bermain sebanyak 270 pertandingan Dan mampu menciptakan 46 gol serta 9 asis selama pertandingan yang dijalaninya Sedangkan, untuk Carlos Fortes, pemain satu ini sudah menjalani pertandingan sebanyak 172 pertandingan Dan mampu menciptakan 29 gol serta 9 asis selama pertandingan yang dijalaninya Berdasarkan perbandingan persentase kedua pemain tersebut, pastinya Carlos Fortes lebih unggul daripada Andri Klaro Oleh karena itu, langkah Arema FC dalam mengangkut checker ini tentunya merupakan langkah yang tepat Dan sepanjang karirnya, Carlos Fortes pernah menyentuh harga pasaran pemain yang sangat tinggi Yaitu sebesar 11,30 miliar rupiah pada tahun 2018 yang lalu Jika dilihat dari harga tersebut, pastinya pemain satu ini bukan pemain yang sembarangan Dan tentunya bukan pemain yang kaleng-kaleng Dan dikabarkan, dalam waktu dekat ini, Arema FC akan segera meresmikan pemain tersebut Dan siap untuk mengarungi Liga 1 pada musim ini Berdasarkan data transfer market, saat ini pemain tersebut bermain di Liga Portugal bersama Ude Vila Franquens Rusya 26 tahun, berposisi sebagai striker dan juga bisa bermain di sayap kiri ataupun kanan Dan memiliki tinggi 168 cm, nilai harga pasaran menini sebesar 3,48 miliar rupiah Dapat dipastikan, Arema FC akan memiliki squad yang ring-ring sedap dan tentunya bukan kaleng-kaleng Sekaligus akan menjadi kandidat terkuat untuk menjuarai Liga 1 pada musim ini Bagaimana tanggapan kalian mengenai pemain satu ini? Silahkan kasih komen kalian di kolom komentar Bagaimana tanggapan kalian? 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 Bagaimana tanggapan kalian?